Panas banget! Alasan Coach Agi berseteru dengan Dilar dan Aura! Dan kalian gue jamin gak akan nyangka kalau ributnya bakal sampai separah ini, guys! Jangan lupa subs dulu, guys! Jadi, beberapa jam yang lalu, salah satu player legendaris Mobile Legends Indonesia, yaitu Eko Julianto alias Aura, baru aja berkomentar di dalam live stream-nya mengenai masuknya player PH, yaitu Irat, ke dalam tim R-Arky, guys! Di dalam live stream tersebut, Aura tuh bilang, Irat tuh pemain yang bagus! Jangan sampai dibikin kayak ikhlas aja yang nganggurin Dilar! R-Arky Irat bagus gak, mas? Bagus lah, guys! Jangan dibikin kayak ini aja, Evo's, ada player PH kayak Dilar gitu ya, bagus, terus dianggurin gitu, namanya juga orang butuh adaptasi kalaupun alasannya, alasannya gak, eh ini belum bisa main, ya! Namanya adaptasi, guys! Oke, disini gue tuh bisa lihat kalau Aura sebenernya gak ada niatan untuk nyinggung atau bahkan mengiring opini orang-orang mengenai apa yang udah terjadi di Evo's Legends terkait masalah Dilar. Cuma, dia tuh lebih ke arah untuk mengingatkan agar kejadian seperti ini tuh gak terjadi lagi. Sayangnya ya, Coach Evo's, yaitu Evo's AG, merasa kalau hal ini tuh menggiring opini. Dan dia pun angkat bicara soal hal tersebut di salah satu sosial media miliknya. Dan, bro, dia tuh bener-bener angkat bicara banget, bahkan sampai nulis beberapa paragraph mengenai hal tersebut. Tapi ya kalau kita ambil inti dari semua penjelasannya Coach AG ini, intinya sih komentar Aura ini mengginung opini banget. Karena sebenernya Dilar itu ya dapat jatah skrim yang sama dengan player Evo's lainnya. Dan emang dari data yang Coach AG punya, dia tuh ngerasa kalau Dilar tuh emang belum maksimal untuk diturunkan. Jadi, pemilihan roster itu gak ada hubungannya sama sekali dengan manajemen Evo's. Dan semua berdasarkan keseharian serta latihannya. Cuma, belum cukup sampai di sini. Gue tuh dapet info dari salah satu media yang bilang kalau tiba-tiba Dilar tuh angkat bicara dan posting sebuah pernyataan di Facebook miliknya. Di situ, Dilar itu bilang, apakah aku sudah bicara? Kalau latihnya bodo dan tingnya tutup mulut, mungkin alasannya berbeda. Saya diberitahu bahwa ini alasannya komunikasi. Sayangnya ya, komentar ini tuh udah dihapus sendiri oleh Dilar, guys. Waduh, ini kok dari awalnya cuma sebuah saran bisa meledak sampai jadi drama sebesar ini ya, guys. Cuma ya, untungnya sih sekarang masalahnya udah selesai. Dan Evo's owner juga udah verifikasi dan bilang kalau ini tuh cuma miskoma aja. Tapi kalau menurut kalian sendiri, gimana deh, guys?